Halo guys, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang mitos atau fakta memasak menggunakan airfryer dapat menyebabkan kanker. Peningkatan penggunaan airfryer di tengah kenaikan harga minyak goreng tentu menjadi sebuah solusi bagi para pecinta olahan gorengan. Bagaimana tidak? Di dalam penggunaan airfryer, kita dapat memasak dan juga dapat menggoreng tanpa menggunakan minyak. Dan hasilnya hampir sama, bahkan sama persis seperti ketika kita menggoreng dengan menggunakan minyak goreng. Tetapi di lapangan ternyata ada temuan bahwa ternyata menggunakan airfryer dapat menyebabkan kanker. Dan bagaimana jika dibandingkan dengan penggunaan minyak goreng seperti biasa? Jika tolak ukur yang digunakan adalah dampak buruk akibat konsumsi minyak secara berlebih, misalnya kadar kolesterol jenis LDL, tentu penggunaan airfryer jauh lebih unggul dibandingkan metode memasak menggunakan minyak, apalagi deep fry. Karena kuantitas minyak yang digunakan jauh lebih rendah. Tetapi yang menjadi perhatian baru-baru ini adalah ditemukan bahwa makanan yang dimasak dengan airfryer yang bersuhu 200 derajat ternyata mempunyai kadar akrilamida yang lebih tinggi. Nah kadar akrilamida ini adalah senyawa karsinogen yaitu senyawa yang dapat memicu kanker apabila dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu. Akrilamida ini terbentuk ketika makanan yang mengandung asam amino atau gula dipanaskan pada suhu tinggi atau di atas 120 derajat. Nah yang perlu kita ketahui juga bahwa ketika kita memasak makanan dengan suhu yang tinggi dan juga dengan durasi yang lama itu juga akan meningkatkan kadar akrilamida tidak peduli bagaimana cara kita memasaknya. Mau itu dibakar, mau itu pakai airfryer, maupun pakai minyak goreng. Dan kita harus tahu bahwa kadar akrilamida itu tidak harus ditandai dengan gosongnya makanan. Nah akrilamida ini tidak dapat dihilangkan sepenuhnya dari makanan tapi bisa ditekan kadarnya yaitu dengan cara tidak memasak dengan temperatur yang terlalu tinggi dan juga dengan durasi yang tidak terlalu lama. Jadi misalnya kita memasak mau pakai airfryer atau misalnya digoreng atau dipanggang usahakan kita jangan terlalu lama dan juga jangan sampai jadinya gosong ya. Jadi misalnya sudah warna kekuningan atau warna keemasan sudah langsung diangkat supaya kadar akrilamidanya itu tidak terlalu tinggi. Semoga informasi ini dapat berguna bagi teman-teman dan juga teman-teman dapat menjaga kesehatan. Dan jangan sampai makanan kita mengandung terlalu tinggi kadar akrilamidanya. Oke? Sampai ketemu lagi dalam video selanjutnya. Bye!